Beragam cara dilakukan peternak hewan kurban untuk menarik minat membeli. Di Ponorogo, pedagang kambing tak hanya memberikan pakan bernutrisi, tetapi juga perawatan istimewa, seperti dimandikan setiap seminggu sekali layaknya di salon. Demi kepuasan pelanggan dan memenuhi syariat Islam, peternakan kambing di Desa Winong, Kejamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, memberikan pelayanan ekstra kepada calon pembelinya. Tak hanya menyediakan 100 ekor kambing jantan siap kurban, tempat ini juga menawarkan berbagai fasilitas menarik. Salah satunya adalah salon khusus kambing. Seperti salon pada umumnya, kambing-kambing di sini dirawat setiap 7 hingga 10 hari sekali. Mereka dimandikan dan diberi sampo atau kerimbat agar terlihat bersih dan lebih menarik. Tak hanya menjaga kebersihan hewan maupun kandang, di tempat ini juga diberikan nutrisi bagi kambing, terutama kambing yang akan dijadikan hewan kurban. Peternak mengaku memberikan perawatan ekstra, terutama dalam kebersihan demi memuaskan pelanggan. Kalau bedanya saya nggak tahu, yang bisa membedakan itu pembeli. Ya jelas kalau di kita itu, untuk servisnya khusus jarihan kurban, itu ya kita perawatannya maksimal. Mulai dari kesehatan, bahkan sampai kebersihan, ya belajar menjalankan sesuai syariatah. Jadi, apa itu, walaupun hewan-hewan yang sudah dibeli orang, itu tanggung jawab kami sampai nanti di hari H. Dan kewajiban kami mengatakan sampai di lokasi, terutama halaman masjid atau musola, atau di sekolah. Hanya sebelum satu hari H itu, kewajiban kami ya merawat itu. Servis yang kami berikan ya termasuk, selain menjaga kualitas makan, menjaga kesehatan hewan, termasuk kebersihan. Untuk harga kambing kurban, mulai dari 2,7 juta hingga 7,5 juta rupiah, atau menyesuaikan budget calon pembeli. Selain perawatan khusus hewan kurban, berbagai servis lainnya juga diberikan untuk menarik minat dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Kambing yang sudah dibeli bisa dititipkan di tempat ini hingga hari penyembelihan dan dikirim tanpa tambahan biaya. Jika kambing sakit akan langsung diganti dengan kambing lainnya. Tim Liputan, JTVN